Presenter Raffi Ahmad berjanji akan membantu meringankan beban cicilan KPR rumah Jessica Iskandar. Hal itu dilakukan Raffi Ahmad setelah Jessica Iskandar curhat cicilan KPR rumahnya sudah nunggak 3 bulan. Bahkan tidak hanya satu rumah, namun dua rumah di Jakarta yang sudah 3 bulan ini tak bisa dia bayar cicilannya. Jessica mengatakan, waktu cicilan rumah pertamanya masih 5 tahun, sedangkan yang kedua, masih 2 tahun. Sekarang udah nunggak 3 bulan A, kata Jessica kepada Raffi Ahmad, selasa tanggal 8 November 2022, dikutip dari Kompas.com. Bahkan istri Vincent Verhak itu sampai duduk berlutut di depan Raffi. Melihat keadaan Jessica, suami Nagita Slavina itu lantas bertanya besar cicilan dua rumah tersebut. Awalnya, Jedar Enggan memberitahu nominalnya, namun Raffi memaksa untuk berbicara. Akhirnya, ibu dua anak itu memilih untuk memberitahu Raffi dengan menuliskannya di telapak tangan. Yang satu segini, yang satunya lagi segini, ujar Jessica. Raffi sempat terkejut dengan nominal cicilan KPR 2 rumah Jessica yang cukup besar. Wah, berat juga, gue tolongin, sebulan lah, kata Raffi. Jessica Iskandar pun girang dengan bantuan yang ditawarkan oleh Raffi Ahmad. Kalau tiga bulan agak berat ya, Jess. Sebulan gue bantuin lah, tutur Raffi. Diketahui, Jessica Iskandar diduga menjadi korban kasus dugaan penipuan dan penggelapan sebelas mobil miliknya. Hal itulah yang membuat ia tidak bisa lagi membayar cicilan rumah tiap bulannya. Hingga kini, kasus tersebut masih tahap pemeriksaan lantaran terlapor Christopher Stephanus Budianto selalu absen dari panggilan polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!